Halo conference kita selesaikan soalnya sama-sama yuk kita mulai ya conference dari membaca soalnya bersama-sama nih 326 8 per 12 dikurangi dengan 203 1 per 5 ya sama dengan titik-titik-titik Nah jadi conference soal ini itu merupakan soal materi pembulatan ya Berarti kita akan melakukan pembulatan pecahan conference Caranya mudah banget nih langkah pertamanya itu pembilangnya akan kita kalikan dengan 2 conference Nah kemudian kalau hasil kali dari pembilangnya itu kurang dari penyebutnya nih conference Kita akan melakukan pembulatan ke bawah ya conference Dimana bilangan bulat pada pecahannya itu akan tetap nih Nah kalau misalnya conference hasil kali dari pembilangnya itu dikalikan dengan 2 itu lebih besar Atau sama dengan penyebutnya nih Berarti kita akan melakukan pembulatan ke atas betul Dimana bilangan bulat pada pecahannya akan kita tambah dengan 1 ya Nah sekarang conference disini Karena kita melakukan pembulatan pecahan Maka disini kita bulatkan pecahannya dulu satu per satu Baru kita operasikan operasi hitungnya ya Nah disini kita lihat nih conference pecahan yang pertama adalah 326 8 per 12 ya Nah conference lihat nih ini adalah bentuk pecahan apa sih conference Betul banget ini adalah bentuk pecahan campuran ya Dimana 326 itu adalah bilangan bulatnya nih conference Kemudian 8 per 12 adalah pecahan biasanya ya Dimana 8 itu pembilangnya dan 12 adalah penyebutnya nih Nah jadi disini kita tinggal ikuti langkahnya saja conference Berarti pembilangnya itu kita kalikan dengan 2 dulu ya Pembilangnya itu adalah 8 kita kalikan dengan 2 nih conference Hasil kalinya adalah 16 betul Nah conference kita lihat sama-sama nih Disini hasil kalinya itu adalah 16 Itu lebih besar dari penyebutnya yaitu adalah 12 ya Nah berarti kita akan melakukan pembulatan ke atas betul Dimana bilangan bulat pada pecahannya akan kita tambah dengan 1 ya Nah disini bilangan bulat pada pecahannya adalah 326 berarti kita tambahkan dengan 1 nih Hasilnya 327 ya Berarti kita tahu ya conference Kalau hasil pembulatan pecahan dari 326 8 per 12 adalah 327 betul Nah sekarang conference kita lihat pecahan campuran yang kedua Yaitu adalah 231 per 5 Nah berarti disini pembilangnya itu adalah 1 ya Kita kalikan dengan 2 dulu nih Hasil kalinya adalah 2 Nah conference disini hasil kalinya yaitu adalah 2 Itu kurang dari 5 ya Yaitu adalah penyebutnya Nah berarti kalau yang ini kita akan melakukan pembulatan ke bawah betul Dimana bilangan bulat pada pecahannya tetap ya Nah berarti conference disini bilangan bulatnya 203 akan tetap ya Nah jadi kita tahu hasil pembulatan dari pecahan 203 1 per 5 adalah 203 ya conference Nah disini kita tuliskan dulu nih berarti 327 itu akan kita kurangi dengan 203 ya conference Nah sekarang kita akan menguranginya sama-sama nih 7 dikurangi dengan 3 itu 4 2 dikurangi dengan 0 itu 2 ya Lalu 3 dikurangi dengan 2 adalah 1 Nah jadi hasilnya conference adalah 124 ya Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C betul Wah sudah selesai nih conference pembahasan soal kita kali ini ya Tetap semangat belajarnya ya conference Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya